Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan atas anjuran agikolot, maka lasmini menyepi dan tertapa di telaga panik isam yang terletak di kaki gunung Sasakala. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Seorang wanita yang tidak pernah merasa puas. Laki-laki datang silih berganti. Juga di sini aku menyaksikan bentar. Seorang pemuda baik-baik jatuh dalam pelukan ibuku. Terlalu pahit, Gandari. Janganlah terlalu membuat risau di dalam hatimu, Anjani. Tidak. Tidak. Tidak, Gandari. Gunung lau ini merupakan tempat yang memiliki arti segala-galanya bagi ibuku. Tapi bagiku... Tidak. Karena gunung lau ini tidak merupakan segala-galanya bagiku. Untuk itu, aku harus menutup layar kisah gunung lau seiring dengan lenyapnya ibuku. Selanjutnya, aku ingin membuka lembaran baru yang sama sekali berbeda dengan ibuku. Jangan menangis, Gandari. Aku pergi bukan untuk melupakanmu. Kau tetap di hatiku. Selamat jalan, Anjani. Apa ini? Ada apa? Surat. Surat? Di dalam keranjang pakaian ku ada surat. Tulisannya seperti tulisan ibuku. Baiklah. Akan aku baca surat ini. Anakku tercinta, Anjani. Benar. Dari ibuku. Apa isinya? Iya. Akan aku baca terus. Anjani anakku tercinta. Jika aku telah tiada, Pergilah ke Bukit Lejar. Temuilah bibik guru yang bernama Nenek Lejar. Ibumu, Lasmini. Ternyata ini surat wasiat. Benar, Anjani. Surat wasiat dari ibumu yang memberi petunjuk kemana kau harus pergi. Iya. Dan aku harus pergi ke Bukit Lejar. Lalu di sana menemui seorang nenek-nenek yang bernama Nenek Lejar. Dengan begitu, kau sudah punya tujuan yang pasti. Iya. Aku harus melaksanakan isi surat wasiat ini. Yaitu pergi ke Bukit Lejar. Iya. Selamat tinggal, Gandari. Selamat jalan, Anjani. Gesa-gesa. Perjalanan kita menuju ke Bukit Lejar. Anggaplah perjalanan melancong. Karena bukan hendak mengejar musuh. Melainkan akan berburu. Nah, kita sudah sampai di kaki gunung. Kita berhenti di sini sebentar. Sebab, aku ingin memandang gunung lau dari sini. Gunung lau. Gunung seribu kenangan. Namamu menjadi penghias bagi ibuku. Lasminisi kembang gunung lau. Mulai hari ini, kau hanya tinggal kenangan. Selamat tinggal, gunung lau. Marilah, Jaluh. Kudaku sayang, tinggalkan gunung lau. Anjani! 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 Mereka teman-temanku. Anjani! Teman-teman, ada apa? Anjani, kami ikut. Ikut? Iya, ikut Anjani. Aku bukan seorang guru. Kami bukan mau berguru kepadamu. Lalu? Kami ingin tetap menjadi temanmu, Anjani. Kalau semuanya pergi, pada epokan Anggret Jinga, siapa yang mengurus? Siapa yang boleh buat? Terpaksa menjadi terbengkalai. Sebab kami pun sama seperti kamu, Anjani. Ingin membuka lembaran hidup baru. Tapi aku yakin, suatu ketika, kelak di kemudian hari, akan ada seorang tokoh yang akan menjadi penghuni pada epokan Anggret Jinga di lering gunung lau ini. Sehingga, nama perguruan Anggret Jinga tidak akan sirna. Iya, mudah-mudahan. Bertahun-tahun kita berkumpul. Selalu bersama-sama, di dalam suka dan duka. Sehingga kita semua sudah seperti saudara, Anjani. Jadi rasanya tidak enak kalau harus berpisah hanya karena perguruan kita bubar. Iya, kau benar, Gendari. Dan aku sangat terharu kepada teman-teman semua yang tetap ingin bersahabat dengan aku. Marilah kita berangkat untuk memulai kisah yang baru. Terima kasih, Anjani. Ayo, teman-teman. Berangkat. Kau sedang apa, Man? Membetulkan pematang sawah, bocor melulu, banyak sarang lindung. Bantu aku, Man. Bantu mengerjakan apa? Memindahkan dango. Ayo. Hei, siapa itu? Oh, ada serombongan penunggang kuda. Iya. Ada rombongan penunggang kuda lewat di jalan desa. Hah? Perempuan, Man. Perempuan. Iya. Benar. Mereka semuanya perempuan. Iya. Masih muda-muda. Sudah lagi. Satu. Dua. 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 Sepuluh. Sepuluh. Lari sepuluh orang. Wah, iya. Cantik-cantik. Cantik. Wah, siapa mereka, ya? Sudah tahu, ya? Sepuluh orang gadis, cantik-cantik, menugang kuda, dengan cepat menuju ke timur. Hah? Mungkin murid-murid sebuah perguruan, Man. Iya. Teman-teman, kita istirahat dulu. Iya, iya, iya. Kita istirahat. Satu hari kita memacu kuda. Benar. Kuda-kuda tunggangan kita sudah retih. Kitanya juga lebih dari letih, terutama lapar. Aku udah lapar. Gimana ya, saya gimana? Iya. Di sini tempatnya enak. Sebuah dataran padang rumput yang subur. Kuda-kuda kita bisa makan rumput sepuas-puasnya. Kita pun bisa membuka perbekalan bahan makanan. Iya. Iya. Jangan salah makan rumput. Semuanya nampak gembira. Maklum, baru kali ini merasakan bebas. Iya, benar. Baru kali ini kita pergi bersama-sama. Mengembara, menjelajahi alam yang bebas. Sehingga teman-teman merasa gembira sekali. Iya. Selama ini, kita hanya berpergian sekitar Padepokan. Paling jauh ke desa Ruyung di kaki Gunung Lawu. Sekarang barulah merasakan luasnya alam. Bebas, bebas, bebasnya. Iya. Yeah. Ada apa? Ada gelinci? Enak ya? Waktu kita di gunung lawu, sering juga makan bagi klengci. Tapi rasanya lain. Banyak, sekarang kita berada di alam yang bebas. Iya, makan di padepokan dengan makan di alam bebas, lebih nikmat di alam bebas. Oh, iya. Tidak ranyin. Ayo, minum, minum. Agu seret banget, susah hati. Nih, minum. Selegar rasanya Kau ini, Suli Air minum tinggal sedikit, dihabiskan Alah, gampang Cari saja kelapa Di sini mana ada pohon kelapa Tuh, dekat kampung itu, banyak pohon kelapa Minta saja sama penduduk Iya, benar juga Yuk, minta kelapa sama penduduk Ayo Suli, Danti, banjani Rapikan dulu pakaian kalian Ah, begini saja kan sudah rapi Jangan disamakan dengan ketika kita masih berada di padepokan gunung lau Di sini kalian harus bisa menyesuaikan diri Baik, Anjani Begini Begini, Anjani Ya, bagus Kalau begitu kan kelihatan sopan Bahkan kalian nampak lebih cantik Iya Nah, pergilah Ya, Anjani Nanti Anjani Anjani cerewet ya Iya Berbeda dengan ibunya, Lasmini Iya Lasmini tidak pernah melarang kita berpakaian apa saja Tidak pakai baju Hanya pakai kutang Juga tidak dilarang Tapi kalau Anjani Harus tertutup rapat Harus sopan Iya Aku jadi risih Eh, kita sudah sampai ke mulut desa Iya Rame juga desa ini ya Penduduknya banyak Eh, nanti Mendingan jalan-jalan dulu Jalan-jalan Pohon kelapa di desa ini kan banyak Ada di mana-mana Jadi tidak ada kesulitan mencari buah kelapa Iya Benar Ayo Kita jalan-jalan dulu Lihat-lihat keramaian desa Di perempatan jalan itu Ada dua orang pemuda sedang memperhatikan kita sambil bisik-bisik Pasti mereka sedang membicarakan kita Kita datang, lho Lalu kita goda Jangan dulu Sabar Biarkan mereka yang menggoda kita terlebih dulu Baru gantian kita goda Kalau mereka tidak menggoda kita Kita duluan yang menggoda mereka Iya, deh Dua orang gadis itu siapa ya? Mana? Itu selama ini aku belum pernah melihatnya Ya, mungkin Pendatang Berbiasa lain Cantik-cantik ya? Iya Yang satu kuning lansat Yang satunya hitam manis Tapi dua-duanya bahen Pakaian mereka bagus-bagus ya Pasti mereka orang berada Iya Mereka melihat kesini Memandang kita Iya Sambil tersenyum Sampurasun Rampes Kenalkan Aku Suli Yanggapnya Dewi Suli Aku Tidak Tidak tahu Orang baik-baik Sampurasun Rampes E-e Sukat Nardi Dan Iya, iya Silahkan, silahkan Warung ini cukup besar Dan makanannya lengkap Tapi sepi ya Biasanya ramai Penuh Tapi Sekarang kebetulan Sedang sepi Begitu Iya Daud, ada tidak? Ada Ada, dan ayu Aku minta satu mangkuk Aku juga ya Satu mangkuk Ya, baik-baik, dan ayu Kami bukan kaum bangsawan Jangan dipanggil dan ayu, ah Iya Kami orang gunung Rumah kami di gunung lau Iya Tidak apa-apa Kan, Neng berdua cantik-cantik Jadi pantas kalau dipanggil dan ayu Ya, terserah, lah Eh Kalian bingung saja Ayo dong pesan Kalian mau minum apa Atau mau makan apa Makan minum Iya, iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya